Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membuat video Dari soal tanggal 23 Januari dan 28 Januari Dimana tanggal 23 Januari ini adalah soal Tentang pengeluaran kas menggunakan banking Sedangkan 28 Februari ini adalah transaksi penerimaan kas menggunakan menu banking Jadi kali ini kita menggunakan menu banking untuk pengeluaran dan penerimaan kas Saksikan video ini sampai dengan selesai Untuk pengeluaran kas menggunakan menu banking Maka kita menggunakan spend money Lalu pertama kita buat tanggalnya terlebih dahulu Agar kita tidak lupa Nah setelah tanggalnya disini disebutkan yaitu payment From petty cash Jangan lupa di pojok kiri atas ada pilihan akunnya Kita harus ganti menjadi petty cash Nah ini ada pilihannya ya Kita pilih petty cash sesuai dengan soalnya Lalu kita buat Cek numbernya yaitu sesuai dengan kodenya Sesuai kode yang ada di soal Nah lalu jumlah uangnya jangan sampai lupa Uangnya adalah 5 juta Disini memonya adalah pembayaran gaji Nah untuk nama akunnya sudah dijelaskan di soal Kita menggunakan akun wage ancillaries Nah karena wage ancillaries itu artinya gaji Kita cari nama akunnya Ini dia 6, 5, 1, 30 Atau kalau mau cepat kita klik aja yang paling atas di kota atas Ini ada look for Langsung aja nomor akunnya juga boleh Oke di klik 2 kali atau use Nah kalau udah Kita tulis Jobnya jika ada Jika tidak ada Maka langsung kategorinya Jangan lupa soalnya ada kategori Untuk transaksi banking ini Tidak disebutkan untuk Include maupun exclude PPN Maka textnya tetap NT Kalau NT di atas ini Kanan atas text inclusive Mau centang mau tidak Tidak ada masalah Karena tidak ada pajaknya Nah ya kalau udah kita Tiket Selanjutnya kita akan mengimput tentang penerimaan uang Yang kita klik adalah Receive money Nah pertama Tanggalnya kita ganti terlebih dahulu Jangan sampai lupa Lalu kita tulis Sesuai dengan soalnya disini disebutkan adalah Receive money 200 ribu Kita tulis Angkanya 200 ribu Nah ini kan Receive money itu totalnya 200 ribu 7 bank M-I-B-C Berarti nama deposit account yang paling atas ini Harus bank M-I-B-C Nah lalu Soalnya disebutkan disini Untuk for Yang untuk 210 itu adalah Interest income Berarti ini adalah untuk Interest income Ya Kita melanjut Ininya kita ganti Kodenya ID-nya Lalu kita ke memo-nya Kita buat Interest income Nah Kita cari akunnya Sesuai dengan soalnya disini disebutkan Nomor akun 8 1000 Oke ini dia Interest income ya Angkanya Bukan 200 Tapi 210 Untuk Interest income Kita ketik 210 ya Memang disini disebutkan Receive money Nah berarti terima uang 200 ribu Ini dia Ammon receipnya memang 200 ribu Tapi interest income nya 210 Nah Selisihnya adalah Ke bank charge Kita cari akunnya Ini dia Kalau udah Kita ketik Angkanya Ini Ammon Kita ganti 200 ribu Nah Jadi begini Bank charge nya Jadi Min 10 ribu Gak masalah Kalau disini Tulisannya Min ya Karena Ini Debit Kan penerimaan Itu kan Bertambahnya Interest income Berarti interest income nya Di Credit Nah Bank nya kan Ini di debit Nah Karena ada bank charge nya Beban itu kan debit Maka dia Min Nah Posisinya Kalau ragu Waktu jurnal nya Pokoknya Baca soalnya Dengan detail Karena kan Terima interest income Karena menerimanya Di receive money Nilainya harus positif Tapi Kalau ketemu beban Berarti kasih negatif Kalau mau dilihat Boleh Klik Klik Control R Nah Nah Ini dia Jurnal nya Nah Jurnal nya Dimana Interest income nya Sudah di kredit Akun bank Sudah di debit Dan bank charge nya Bebannya di debit Oke Kalau sudah Jangan lupa Kalau ada kategorinya Kita buat Kategorinya Terlebih dahulu Kalau sudah Silahkan di record Jadi Kita kalau input Untuk pengeluaran Cash nya Tadi ada di Spend money Dan untuk Penerimaan di Receive money Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax